Halo guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel Nah, ini adalah video part 3 Dimana di video kali ini, aku akan mengajak kalian keliling edotel pertama yang ada di kota Singkawang Yang dimiliki oleh SMK Negeri 3 Singkawang Nah, ketika pertama kali kalian sampai di lokasi ini Kalian akan disukukan oleh pemandangan yang sangat luar biasa Dimana hotel ini memiliki halaman parkir yang sangat luas Dan penampilan yang sangat stylish guys Nah, untuk video kali ini pas kebetulan banget Di edotel Singkawang lagi kedatangan beberapa tamu yang menginap disini guys Nah guys, untuk informasi kalian Edotel Singkawang SMK Negeri 3 Singkawang ini Telah diresmikan oleh pemerintah kota Singkawang Nah, ini adalah tampak depan hotel ya guys Suasana area depan hotel Nah, ketika kalian masuk di sebelah kanannya Kalian akan melihat terdapat satu kolam ikan Sangat fresh sekali guys Nah, pasti kalian sudah tidak sabar ingin melihat fasilitas apa saja sih Yang dimiliki oleh edotel Singkawang SMK Negeri 3 Singkawang Oke guys, kita langsung saja akan memasuki area lobby Nah, ketika kalian masuk area lobby Nanti di sebelah kanan terdapat satu set sofa Dimana yang bisa berfungsi sebagai tempat tamu menunggu ketika check-in Maupun tamu yang ingin bersantai Nah, kita akan disuguhkan oleh Counter receptionist yang sangat estetik ya guys Nah, setelah itu terdapat mini cafe Di sebelah front office counter Dan beberapa hiasan yang ada di area lobby guys Next, setelah itu Edotel Singkawang juga memiliki fasilitas berupa area meeting room Meeting room sudah dilengkapi dengan podium Set meja, round table, dan sebagainya Ini sangat luar biasa guys Dan saya juga pernah melihat bahwa Edotel Singkawang Negeri 3 sudah menerima beberapa Tamu yang ingin menikah Yang mengadakan acara pernikahan di meeting room Edotel Singkawang Nah, lanjut kita ke area koridor Nanti sebelum memasuki area kamar Kita akan menemukan restroom ya Public restroom Nah, disini sudah lengkap ya guys Terdapat restafel Sower Ini area public restroom Dan next, selanjutnya Kita akan ke kamar Nah, kebetulan Kondisi kamar sedang full Jadi kita Dapat satu kamar yang masih Kosong ya guys Yang bisa kita lihat Nah, ini kamar 106 Untuk tipe standar room Mari kita masuk dan lihat Apa saja yang dimiliki Oke guys Nah Ini tipenya yang double bed Sangat bersih Rapi ya guys Jadi Nyaman Membuat suasana nyaman ketika beristirahat Dan fasilitasnya juga cukup lengkap Ada set Coffee dan tea Kemudian ada Sudah ada lemari pakaian Dan untuk sowernya Sudah memiliki Fasilitas hot and cooked water Jadi ini sangat recommended Sekali Rapi Bersih Kalian harus coba Menginap disini guys Rasakan sensasinya Di Apa Diberikan pelayanan oleh siswa Yang statusnya masih bersekolah guys Next kita lanjut ke Area laundry dan store Nah Mari kita lihat Kita mulai dari store guys Ini adalah gudang Kita lihat apa saja Peralatan yang dimiliki Ternyata Complete ya guys Jukup complete Sudah ada yang mesin Ada yang manual Dan ini untuk Chemical nya ya Untuk laundry Mesinnya juga Sudah ada pengering Terus ada Timbangan laundry Ini ada mesin cucinya guys Satu dua Oh Cukup Cukup banyak ya guys Cukup complete Sangat Recommended Buat Dijadikan Project Best Loaning Bersama siswa dan guru guys Nah Di laundry ini juga menerima guys Laundry dari luar Jadi kalian boleh Melondry di EduTalesinka Nah ini kita Masuki area Mini set kitchen Untuk Men-support Mini cafe tersebut Nah tapi Tapi untuk Cafe nya masih Belum berjalan ya guys Masih on process Kita tunggu nanti Launching nya Dan Coba kita lihat Ke Arah luar Nah disini Masih terdapat area Parkir motor Yang mungkin Digunakan untuk Petugas yang Standby atau Berjaga disini Dan Wow Ini juga bisa dijadikan Tempat nyantai guys Karena sangat luas sekali Pemandangan nya juga Sangat mendukung gitu Nah video ini saya ambil Sudah hampir menjelang Malam ya guys Jadi agak sedikit gelap Nah guys Bagi kalian yang ingin Berkunjung ke kota Singkawang Namun sulit untuk Menemukan penginapan Jika datang pada saat Hari-hari besar Seperti Malam tahun baru Malam natal Hari raya Idul Fitri Dan sebagainya Kalian bisa Mencoba untuk Menginap di Edotel Sinka Karena ini sangat Recommended banget Buat kalian yang Sulit untuk Menemukan hotel Ataupun yang ingin Mencoba Sensasi atau Nuansa baru Menginap Di Education hotel Atau area Sekolah Nah ini Aku coba Lihat Tampak samping Edotel Dan area belakang Mari kita lihat Bersama guys Apakah Terdapat Fasilitas lainnya Nah kalau Lihat dari samping Sini juga Rapi ya guys Sudah dipenuhi Dengan mini Taman Seperti ini Jadi kelihatan Rapi banget Dan ini Sudah full AC Nah Kenapa Kalian bisa Merasakan sensasi Yang baru Karena ini Areanya Masih dalam Meningkup satu Sekolah guys Dan ini Bisa kalian Lihat Petunjuk-petunjuk Di area Sekolah Nah Ini adalah Sekolahnya SMK Negeri Tiga Singkawa Nah ini Tampak Dari Belakang Edotel Oh ternyata Masih ada Pintu ya Yang Mengarahkan Ke meeting room Jadi ini bisa Digunakan Dua jalur ya Jikalau Ingin Memasuki Meeting room Oke guys Terima kasih telah Menyaksikan video ini Jangan lupa Like, Comment, Share, and Subscribe Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih telah menonton